Berhala-berhala ini tidak mesti berupa patung apa saja yang disembah, yang dimuliakan. Ketika Anda memberikan segala macam pengorbanan dengan melanggar aturan, semua dilanggar, haram dilakukan hanya untuk menyenangkan sesuatu yang engkau sembah, itu adalah berhala. Uang juga berhala. Kau korbankan agamamu. Kau juali tanah wakaf pesantren itu untuk menempatkan harta. Uang itu adalah berhalamu. Begitu engkau mencintai seorang perempuan yang cantik cerita, dia minta beli mobil Rolls-Royce, Anda korupsi untuk menyenangkan kekasihmu itu. Kekasihmu itu adalah berhalamu itu. Apapun yang kau cintai dan kau berikan pengorbanan hidup pun terhadapnya, itulah berhalamu. Kekasihmu itu adalah berhalamu itu untuk menyenangkan kekasihmu.